Polres Jakarta Selatan, Jaksel, sudah menerima laporan dari kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mengenai harta Brigadir J yang diduga dicuri Putri Chandrawati dan Riki Rizal. Dilansir dari tribunnews.com, hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Nurma Dewi. Nurma mengatakan bahwa saat ini penyidik masih meneliti laporan dari Kamarudin tersebut. Selain itu, nantinya penyidik juga akan memanggil Kamarudin untuk diperiksa sebagai pelapor. Sebelumnya diketahui bahwa Kamarudin melaporkan mengenai pencurian dan atau pencurian dengan kekerasan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Laporan yang dilayangkan tersebut teregistrasi Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Februari tahun 2023. Diketahui bahwa orang tua Brigadir J yakni Samuel Hutabarat dan Rosti Simanjuntak mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2023, sore. Samuel dan Rosti didampingi oleh Kamarudin datang ke Polres beberapa jam setelah menghadiri sidang fonis Richard Eliezer, Barada E, atas kasus pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan. Kedatangan keduanya tersebut, kata Kamarudin untuk melaporkan kehilangan uang di ATM Brigadir J. Kamarudin menyebutkan bahwa ada sejumlah uang dari beberapa rekening Brigadir J yang dicuri oleh Putri Chandrawati dan Riki Rizal, BRIPKRR. Ia menuturkan, laporan itu dibuat hari ini karena orang tua Brigadir J tidak memiliki banyak waktu di Jakarta. Majelis Hakim PN Jakarta Selatan Kemduyan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Putri Chandrawati. Fonis yang dijatuhkan kepada Putri tersebut diketahui lebih tinggi dari tuntutan JPU sebelumnya yang hanya menuntut 8 tahun penjara. Riki Rizal alias BRIPKRR difonis 13 tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Fonis Riki tersebut dibacakan pada hari yang sama setelah Majelis Hakim menjatuhkan Fonis Kuat Maruf, Selasa. Hakim Wahyu Imam Santoso meyakini bahwa Riki terbukti secara sah dan meyakinkan telah terlibat turut serta dalam pembunuhan berencana Brigadir J. Riki Rizal bersalah melanggar pasal 340 Junto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP sebagaimana dakwaan primer dari Jaksa Penuntut Umum, JPU. Fonis hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim untuk Riki Rizal diketahui lebih tinggi dari tuntutan JPU. Terima kasih kerana menonton! Sub indo byicken Pl ft Targih Because Rik To Kutlih